Jadi sebenarnya kalau puncaknya baby plus ini Itu pada hari ketiga sampai kelima pas ke persalinan Namun dia bisa sampai seminggu atau bahkan dua minggu Jadi kalau dia bisa segera tertangani Otomatis ini akan menjadi sangat ringan Tapi ketika dia menetap Ini yang butuh penanganan ya Supaya ibunya tidak sampai berlanjut kepada depresi yang berat Sebenarnya kuncinya ada di dukungan itu tadi ya Dukungan keluarga Sangat penting Jadi ketika ibu itu merasa sedih Ada suami, keluarga yang menguatkan Itu ibunya akan bangkit lagi Jadi kebanyakan ketika orang hamil itu Mungkin belum mempersiapkan ketika nanti saya jadi orang tua Saya harus bagaimana ya Tapi kalau sejaman sekarang ini sebenarnya sudah banyak kelas-kelas Kelas-kelas ibu hamil ya Jadi ada juga kelas yang Maksudnya nanti kalau setelah lahiran Bagaimana cara memakaikan baju ke anak gitu ya Mungkin lebih keikut kegiatan parenting itu juga bisa Halo Tribuner Jumpa dengan saya Sofie Sofiana Kali ini kita bertemu lagi dalam Medical Podcast Dan saat ini kita akan membahas tentang Baby Blue Syndrome Baby Blue Syndrome ini biasanya dialami oleh wanita yang habis melahirkan Masa-masa wanita itu mengalami masa rentan kayak mood swing Kemudian perubahan mood yang parah ini juga bisa disebabkan oleh Baby Blue Dan untuk mengulas lebih lanjut Karena Baby Blue Syndrome ini bisa mengarah ke depresi berat Kita saat ini kedatangan narasumber yang sudah ahli di bidangnya Yaitu Ibu Irma Maya Puspita Ibu Irma Maya Puspita merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ya Ibu ya Dulunya menempuh pendidikan sarjana kebidanan di Universitas Erlangga Kemudian Magister Kesehatan Reproduksi di Universitas Erlangga Saat ini di UMS ya sebutannya Universitas Muhammadiyah Surabaya Ini di fakultas apa Bu? Saya di Fakultas Ilmu Kesehatan Di Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan Oke siap Kalau preview nih Preview terkait Baby Blue Syndrome sendiri Di ilmunya yang jenengnya ini seperti apa Bu? Jadi untuk Baby Blue Syndrome ini ya Kalau kadang orang menyebutnya juga sebagai pospartum blues ya Atau baby blues gitu Itu sebenarnya suatu gangguan suasana hati Yang terjadi pada ibu setelah melahirkan Dan sebenarnya ini merupakan gangguan ringan ya Dia termasuk depresi ringan Dia itu bisa ditandai dengan adanya mudah sedih Kemudian cemas Dan adanya gangguan tidur Kemudian juga adanya rasa tidak percaya diri Rasa sensitif atau mudah tersinggung ya Dan bahkan juga bisa terjadi ada rasa Merasa tidak pantas untuk menjadi seorang ibu Dan merasa, kadang merasa benci dengan bayinya Seperti itu Itu tanda gejala dari Baby Plus atau pospartum blues ini Ini dialami di berapa hari setelah kehamilan Atau setelah melahirkan gitu Jadi sebenarnya kalau puncaknya Baby Plus ini Itu pada hari ketiga sampai kelima pas ke persalinan Namun dia bisa sampai seminggu atau bahkan dua minggu Jadi kalau dia bisa segera tertangani Otomatis ini akan menjadi sangat ringan Tapi ketika dia menetap Ini yang butuh penanganan ya Supaya ibunya tidak sampai berlanjut kepada depresi yang berat Tapi memang sebenarnya Semua ibu yang melahirkan ini mengalami Baby Plus atau gimana? Tidak Jadi tidak semua ibu yang melahirkan itu mengalami Baby Plus ya Baby Plus sendiri untuk kejadiannya di Indonesia Sekitar 50-70% Jadi masih ada nih sekitar 30% yang tidak mengalami Baby Plus Seperti itu Paling umum nih yang mungkin ditemukan itu seperti apa Bu? Baby Plusnya itu Baby Plusnya yang paling umum ditemukan itu adalah Misalkan seorang ibu itu saat menyambut bayi itu Harusnya kan umumnya senang bahagia Sebenarnya ibu ini juga senang bahagia Tapi tanpa disangka Atau tiba-tiba ibu ini tampak murung, sedih Kemudian muncul rasa Saya kok rasanya gak pantas ya Cemas gitu ya Saya nanti gimana ya anak saya Saya bisa gak ya membesarkan anak saya Nah itu muncul dengan sendirinya perasaan itu Tanpa kita sadari gitu Tapi kalau faktor resikonya apa nih untuk Baby Plus ini? Faktor resikonya ya Sebenarnya kalau berdasarkan hasil penelitian, literatur itu Untuk penyebab pastinya Ini belum jelas ya Namun beberapa ahli berpendapat Ini ada kaitannya dengan hormonal Jadi kalau pada perempuan yang sedang hamil itu Estrogena progesteronnya kan tinggi ya Mbak Nah setelah melahirkan ini Estrogena progesteron ini turun drastis Kemudian disitu ada hormon prolaktin Prolaktin itu hormon yang memproduksi asin Jadi dikaitkan adanya pengaruh hormonal ini Itu kan dia terjadinya dengan Bersamaan dengan proses produksi asin Nah ini yang menyebabkan mood seseorang itu Menjadi tidak pasti Atau suasana hatinya menjadi tidak pasti gitu Atau yang biasa disebut mood swing gitu ya Apa sih dampaknya dari Baby Plus sendiri gitu? Sebenarnya dampaknya ini lebih ke kesehatan mental ibunya ya Kalau ibunya ini sendiri kurang Merasa kurang sehat, kurang percaya diri Ya akhirnya dia kan tidak percaya diri dalam merawat bayinya Padahal bayi yang baru lahir itu butuh sekali terhadap ibunya Jadi bayi kan bergantung sekali ya Mbak ya Seperti dia makanannya aja harus dari ibunya Karena hanya boleh asli selama 6 bulan pertama ya Jadi dampaknya kalau ibunya sendiri tidak merasa sehat Atau ibunya sendiri sedih ya Otomatis ini bayinya juga akan kurang ter, apa ya Kurang terawat dengan baik gitu ya harusnya Bondingnya kurang gak sih? Betul sekali, bondingnya juga kurang Apalagi kalau misalkan gini Ibu yang sedih Mbak ya Ini berpengaruh pada produksi asing Benar-benar, benar Nah kebetulan nih Tribuner saya sebenarnya sudah punya baby ya Jadi pernah ngalamin tuh Maksudnya saat benar-benar sedih tuh asing kayak Mampet Mampet gitu loh Benar itu berarti memang Salah satu faktor Baby Plus juga ya Kalau di awal-awal kehamilan ya Maaf, awal melahirkan ya Jadi memang ada kaitannya ya Kemudian kalau sebenarnya faktor pemicu ya Faktor pemicu dari Baby Plus ini ada beberapa Yang tadi saya sebutkan pertama tentang hormonal ya Kemudian yang kedua itu karena adanya kesulitan beradaptasi Jadi pada ibu baru ya Terutama pada ibu baru yang baru memiliki anak pertama Itu kadang dia itu sulit beradaptasi Karena peran barunya Dia punya peran baru, tanggung jawab baru sebagai seorang ibu Nah itu juga menyebabkan ibu itu kadang Merasa sulit untuk beradaptasi dengan itu Sehingga terjadilah yang namanya Baby Plus Iya benar Capeknya nongkrong beda sama capeknya punya anak baru Stresnya disitu juga awal-awal itu ya Benar-benar Terus kadang kurang tidur ya Kita kan tahu sendiri ketika bayi baru lahir itu Siklus tidurnya kan masih Tidak menentu ya Otomatis itu akan membuat ibu jadi Begadang tiap malam ya Jadi harus melean tiap malam itu Nah sehingga disitu juga terjadi terus-menerus Ibu ini kan akan merasa lebih lelah ya Ibu ini merasa lelah Dan akhirnya itu juga memicu terjadinya Baby Plus Yang awalnya Kalau belum punya anak itu mau tidur jam berapa pun juga terserah Tapi ketika punya anak ada tanggung jawab baru Harus melean murusi bayinya Nah itu kadang ibu itu akhirnya dari perubahan fase itu Menjadi lebih apa ya Lebih capek dan akhirnya muncullah Baby Plus Sebenarnya kalau untuk mencegahnya ada gak sih Triknya gitu Dari mungkin asupan makanan mungkin Atau mungkin lingkungan sekitarnya Ada-ada ya Jadi Terutama dukungan keluarga Ya Dan juga ada faktor pemicunya itu Yang belum saya sebutkan adalah Dukungan dari suami atau keluarga Jika ibu yang baru melahirkan ini Mendapatkan support Yang baik dari keluarga Itu pasti Kalaupun terjadi Baby Plus Kalaupun terjadi Baby Plus Itu hanya akan sangat sebentar saja Ya Bahkan tidak terjadi Jadi untuk cara mengatasinya Yang pertama ya Tematis dukungan dari keluarga atau suami Bicarakan dengan pasangan Apa yang dirasakan Jadi Supaya itu tidak dipendam sendiri Apa yang dirasakan itu Sehingga ibu ini merasa lebih ringan Karena bercerita Apa yang dirasakan Dan kemudian keluarga bisa membantu Atau mensupport Untuk menyelesaikan masalah ibu Kemudian juga Makan-makanan yang bergizi Ya Makan-makanan yang bergizi ini Selain Dia baik untuk Kesehatan ibunya sendiri Dia juga baik untuk bayinya Karena apa Makanan jadi makan ibu yang bergizi Otomatis Asi yang dihasilkan pun juga berkualitas Dan semakin lancar Kemudian olahraga Olahraganya olahraga ringan saja Jangan olahraga yang berat Kita fokusnya bukan untuk Menghilangkan ratusan kalori Atau lemak yang menumpu ya Tapi Fokusnya ke Supaya aliran darahnya lebih lancar Sehingga ibunya lebih Sehat Lebih merasa fresh Relax Nah Seperti itu Kemudian kalau Ada waktu tidur Bayi tidur Ikut tidur sebentar gak apa-apa Jadi Supaya ibunya gak terlalu capek Makanya ketika bayi tidur Ikut tidur juga gak apa-apa Atau mungkin ada Bisa ada orang tua Atau ada suami yang Bisa menjaga sebentar Tinggal tidur sebentar Itu Juga akan lebih mengurangi Kelelahan ibu Sehingga mengurangi Yang namanya Baby plus ini Intinya habis melahirkan Ibu bahagia Anak pasti bahagia ya Betul Ibu yang sehat Bayinya juga akan sehat Salah satu contoh olahraganya Mungkin bisa Jalan-jalan di mall Oh iya Itu kan olahraga juga Jalan-jalan Jalan sama olahraga mata Karena cewek Itu kan Senang Bahagia Asih lancar Betul sekali Sebenarnya Saat Mungkin gak semua orang Beruntung memiliki Support sistem yang baik Saat dia Sudah punya Indikasi Baby plus Kemudian keluarga Tidak mendukung Kira-kira apa yang terjadi Nantinya Yang terjadi Yang pertama Kalau misalkan itu Terjadi secara terus menerus Dan ibunya Tidak bisa mengendalikan Sendiri Perasaannya itu Otomatis Itu akan terjadi Berkepanjangan Jadi ibunya bisa merasa Depresi yang lebih berat Bisa sampai Psikosis Dan itu Ibunya bisa menyakiti Dirinya sendiri Atau bisa menyakiti Bayinya Makanya kalau Sebenarnya kuncinya Ada di dukungan Itu tadi ya Dukungan keluarga Sangat penting Jadi ketika Ibu itu merasa sedih Ada suami Keluarga yang menguapkan Itu ibunya akan Banjir lagi Jadi memang Sebenarnya Kayak kasus-kasus kriminal Mungkin ibu Menyakiti anaknya Itu juga bisa Karena baby blues Yang kemudian Jadi tarah gitu Iya Baby blues yang tidak Sekedar ditangani Sebagaimana mestinya Sehingga ibu ini Simbol depresi berat Psikosis Ya itu bisa sampai Menyakiti dirinya sendiri Bahkan menyakiti bayinya Ada tanda-tanda Gak sih ibu Misalnya Seseorang ini Sudah mulai Baby bluesnya Agak akut ini Atau mungkin Baby bluesnya Gak cepat-cepat Selesai gitu Yang biasanya Ini terjadi berkepanjangan ya Tadi yang saya bilang Bahwa harusnya Ini bisa terjadi Hanya sekitar 3-5 hari Puncaknya Atau bisa memanjang Sampai 2 minggu lah Maksimal ya Tapi kalau sudah Lebih dari 2 minggu Ibu ini kok masih tetap Seperti ini Masih tetap Belum bisa Adaptasi Masih tetap sedih Murung Tidak percaya diri Atau bahkan Masih Apa ya Masih Tidak menyayangi Bayinya semestinya Nah itu berarti Harus mungkin Didampingi oleh ahlinya Bisa oleh psikolog Atau oleh tenaga kesehatan Seperti itu Sehingga bisa Segera Memperbaiki kondisi Ibu Dan ini tidak terjadi Secara berkepanjangan Kalau yang beredar itu Setiap orang itu Mengalami baby blues Itu berarti Tidak benar ya Tidak benar Saat support systemnya Baik atau mungkin Hormonnya lebih stabil Itu juga gak akan Terkena baby blues Berarti Ya ya Kadang meskipun Pasti terjadi penurunan hormonal Tapi ketika dia dapat Support system yang luar biasa Dari keluarganya Itu tidak akan Menjadi masalah Jadi meskipun Ada penurunan hormon Dia tidak Tidak begitu Bermasalah Karena dia sudah teralihkan Dengan adanya support Dari keluarga dan suami Apa Baby blues ini Tanda orang tua Belum siap punya anak Maksudnya ibu Belum siap melahirkan Gitu misal Enggak ya Jadi kalau mitosnya Orang di luar sana Kan bilangnya Malah baby blues Soalnya Belum siap Jadi ibu Atau mungkin Camilannya tidak direncanakan Kadang orang juga bilang Berarti kamu ibu yang lemah Padahal tidak seperti itu Ya Baby blues itu terjadi Kadang tanpa kita sadari Sebenarnya Kita sudah siap Menjadi seorang ibu Sebenarnya kita ini Wanita yang kuat Kita juga sudah Merencanakan Kehamilan ini Sudah direncanakan Dengan baik Tetapi Itu tadi Karena pada perempuan itu Terjadi perubahan hormonal Yang begitu drastis Nah Tiba-tiba itu muncul Saja Muncul begitu saja Tanpa Kita sadari Salah satu kasus Yang Rentan terjadi Sampai baby blues itu Asi tidak lancar mungkin Atau apa Apalagi misal Ya Misalkan Tadi kan begadang ya Pertama kan begadang Gak gitu bikin Stres Bikin orang Ibu baru Kesulitan Beradaptasi Kemudian Asi tidak lancar Kemudian ada lagi Gak bu kira-kira Dampaknya ya Ya dampaknya Otomatis bonding Antara ibu dan bayi Ini menjadi berkurang ya Itu Kalau ibunya sedih Bayinya juga akan Ikut sedih Ya Rewel gitu ya Bayinya juga Rewel Karena itu tadi Ikatan Sebenarnya ikatan Antara ibu dan bayi Sudah terbentuk Di dalam Dari sejak Dalam kandungan Kemudian Ketika seorang ibu Itu sedih Tidak bisa menjalankan Perannya dengan baik Itu Otomatis juga Pasti Lingkup sekitarnya Itu juga merasakan Suatu yang tidak Bahagia gitu Kan kalau kita lihat Ibu yang bahagia Otomatis Keluarganya juga bahagia Anaknya bahagia Tapi kalau Seorang ibunya itu Yang sedih ya Otomatis Akan Membentuk jadi Tidak bahagia juga Lingkungannya itu Tapi kalau Baby Plus ini Cuma ibu aja Atau juga Pasangannya Atau mungkin Keluarganya juga Mengalami hal ini Oke Nah yang menarik ya Jadi kalau orang bilang Karena Baby Plus itu Hanya terjadi pada Ibunya saja Sebenarnya tidak benar Bahwa Benarnya Baby Plus ya Ini kan termasuk Depresi Postpartum Yang ringan Kalau pada bapak-bapak Itu menyebutnya Bukan Baby Plus ya Tapi Depresi Postpartum Depresi setelah Melahirkan Depresi setelah Kelahiran bayinya Nah itu Bisa terjadi pada Seorang ayah juga Ya Namun kalau pada Ayah ini Bukan karena Hormonal ya Tapi karena Hal lain yang Difikirkan oleh Ayah Biasanya karena Perubahan peran Itu tadi ya Mungkin kalau laki-laki Yang biasanya Malam mainnya Bebas Karena ada anak Itu harus Berubah Kebiasaannya Kemudian juga Kalau laki-laki Bisa lebih Menentukan Finansial ya Sebenarnya Nanti bagaimana Anak ini Dewasanya Kan harus Bertanggung jawab Atas finansialnya Begitu Kalau ke ayah Lebih ke seperti itu Penyebabnya Dan juga Kadang ayah ini Jadi merasa Kurang perhatian Karena Ibu ini akan Tematis berfokus Kepada Bayinya Kalau yang dulu Fokusnya hanya Ke suaminya saja Pasangannya saja Ini fokusnya Jadi terbagi Jadi ada ke anak Dan mungkin Saking ibunya Interes dengan Anaknya Sehingga Kadang Suaminya Kurang mendapat Perhatian Itu yang dirasakan Para ayah Itu yang Bisa menjadi penyebab Terjadinya depresi Post-partum Pada laki-laki Iya sih Karena memang Setelah ngelahirin Kadang kita ngerasanya Anak ini Belum bisa apa-apa Anak ini Butuhnya kita saja Pintah asing Dari kita Kadang Ganti popok Mandi ibunya juga Kalau bapaknya Kan masih bisa sendiri Gak pakai popok juga Kan ya Makan juga bisa bikin mie Kalau anak kan gak bisa Gitu kan Anak Menantung ke kita Terus bu Kalau Sudah Untuk menghindari Baby blues ini Kira-kira Apa sih yang perlu Diperhatikan Calon orang tua Mungkin untuk Mempersiapkan diri Oke Jadi Kebanyakan Ketika Orang hamil itu Mungkin Belum mempersiapkan Ketika nanti saya jadi orang tua Saya harus bagaimana ya Tapi kalau Sejaman sekarang Sebenarnya sudah banyak Kelas-kelas Kelas-kelas Ibu hamil ya Jadi Ada juga Kelas Nanti kalau Setelah lahiran Bagaimana cara Memakaikan baju Ke anak Mungkin lebih Ikut Kegiatan parenting Itu juga bisa Jadi Misalkan ya Ibu ini Sudah hamil Kemudian Nanti lahirannya Sudah bisa diprediksi Bulan apa Gitu ya Itu mungkin Dari sekarang Bisa baca-baca Buku juga Tentang Cara merawat Anak yang baik Bisa ikut Kelas parenting Gitu ya Dan Bisa juga Berbagi cerita Atau bertanya Ke Orang lain Seperti ke Ibunya sendiri Atau ke Teman-temannya Yang sudah Memiliki Anak Itu juga Akan Belajar Secara Tidak langsung Terus nanti Belajar Keterampilan Bagaimana Cara Memandikan Bayi Bagaimana Caranya Menyusui Yang benar Bagaimana Cara Mengganti Popo Bayi Itu Sebenarnya Nantinya Semua ibu Pasti akan Bisa Cuman Kalau Disiapkan Lebih Awal Saat kehamilan Otomatis Ibunya akan Lebih siap Daripada Yang belum Tahu Sama sekali Sebenarnya Di Puskesmas Juga ada Kelas Hamil Itu bisa Untuk Membantu Buat ibu Ibu Kemudian Kalau ibu Pekerja Mungkin Saya dulu Mau ikut Kelas hamil Aja Tidak cocok Maksudnya Jam Jamnya Jam Jam kerja Akhirnya Mungkin Youtube Bisa jadi Solusi Atau Mungkin Sosmed Sosmed Bisa Bisa Jadi sekarang Kita sudah Tinggal di Jaman Yang Modern Sekarang Tinggal Buka HP Sudah Tahu Semua Apa yang Mau kita Cari Sudah muncul Semua di HP Misalkan Kita cari di Youtube Bagaimana Cara Memandikan Anak Bagaimana Cara Memasang Popo Yang benar Sudah Sudah Mudah Sekali Daripada Jaman dahulu Jaman dahulu Mungkin bergantung Kepada Orang tua Tinggalnya Harus Sama orang tua Dulu Kalau mau lahiran Supaya nanti Ada yang bantu Ngurusin Kalau Sekarang sebenarnya Kalau hal-hal yang ringan Seperti bisa kita Pelajari Dari media sosial Tapi sebenarnya Yang ikut Kayak gitu Ibu aja Atau bapak Harus ikut Kalau saran saya Yang berduanya Harus ikut Ini anak kan Bukan anak saya sendiri Tapi anak berdua Antara ibu dan ayah Ayah juga tahu Perannya Bagi seorang ayah Bagaimana Kadang kan Saat ibunya mandi Anaknya BAB Kan ayah juga harus bisa Membantu Menggantikan popo Seperti itu Itu bisa buat bonding juga Betul Jadi Anak itu bondingnya Gak cuma ke ibu Tapi juga ke ayahnya Kalau ada Kedekatan lebih sama anak Itu nanti juga Meminimalkan Depresi Pas Pas kamu lahirkan Ini juga gak Iya Jadi kalau Kita Otomatis kita Bondingnya dengan anak Baik Kita kan akan Merasa dekat ya Dengan anak Di situ akan simul Rasa sayang Kalau sudah rasa sayang ke anak Itu pasti ibu itu Selalu mengabaikan Apa yang ibu Kepentingan ibu Sehingga Lebih fokus ke kepentingan anak Ibu akan teralihkan Jadi tidak Tidak fokus hanya kepada Kesedihan ibu Tapi lebih fokus kepada Kebutuhan bayinya Misal ada Orang yang mungkin Tidak dapat support sistem Yang baik gitu Dia harus berpikiran Seperti apa Untuk meminimalkan Perubahan hormonnya ini Iya ya Kadang memang Kalau zaman sekarang ya Ada orang datang Menjemuk gitu ya Kemudian berkomentar Yang seharusnya tidak Tidak baik Untuk didengar oleh ibu tadi ya Ya memang kadang Jadi ibu harus Berpikirnya begini Ah ya sudah lah Gitu ya Jadi lebih Harus lebih Lebih bisa Lebih selektif gitu ya Lebih selektif Jadi tidak terlalu Dipikir berat gitu Atau mungkin Diceritakan ke pasangan Tadi loh Ada yang bilang begini Gitu ya Nanti pasangannya akan Menenangkan Sudah gak apa-apa Jangan Jangan terlalu dengar Tapi kalau ibu itu Memendamnya sendiri ya Justru itu lebih berbahaya Yang tidak diucapkan Tapi dipendam sendiri Itu akan jadi Pikirannya sendiri Itu Jadi memang Lebih baik sharing Kepada pasangan Atau keluarga Atau teman Atau tenaga Karena membesarkan Karena membesarkan anak Itu gak sendiri ya Jadi harus ada Partnernya Oh iya Satu lagi Mbak Sufi Tadi tentang Pemicu Baby Bruce tadi Ada yang lupa Saya sampaikan Disini Ketika kita menjadi Orang tua Jangan kekeh Untuk menjadi orang tua Yang sempurna Oke Pasti memang Seorang ibu Yang memiliki anak Itu inginnya Menjadi orang tua Yang sempurna Untuk sang buah hati Yang terbaik Yang terbaik Namun Kita itu kadang Harus realistis Kadang memang Kondisi kita Tidak sama dengan Kondisi orang lain Kadang aku pengennya Nanti kalau jadi ibu Aku sama dengan itu Sama dengan ibu itu Kita lebih ke realistis saja Jadi lebih santai Menjalannya Yang penting itu Tidak bertentangan Kita memang Kita berusaha Untuk menjadi orang tua Yang baik Tapi Karena memang Namanya masih belajar Jadi belum tentu Langsung sempurna Tapi kita disitu Masih terus belajar Untuk menjadi seorang ibu Kadang Meskipun anak Sudah Anak kedua pun Anak ketiga pun Juga masih tetap belajar Tadi ya Karena baby blues itu Kadang bisa terjadi berulang Oh gitu Jadi bukan selalu Kasus pada ibu Yang pertama kali Melahirkan itu ya Tidak Iya Jadi bahkan Pada ibu yang Melahirkan anak kedua Ya misalkan Itu memang Faktor Terjadi baby blues lagi Itu lebih tinggi Kalau di kehamilannya Kalau di anak pertama Ibunya mengalami Dan ini mungkin akan Berulang pada Anak yang Kedua Tapi ya Dalam kondisi lebih siap Kalau sudah anak kedua Atau ketiga Ibu ini akan lebih siap Menghadapi Baby blues itu Karena sudah punya pengalaman Yang sebelumnya Oke Sangat Menginspirasi Dan benar-benar Mengedukasi kita Bagaimana sih Mempersiapkan diri Untuk Kelahiran anak Mungkin juga Bagi anda yang belum Berkeluarga Bisa menjadi salah satu Support sistem Yang dibutuhkan Orang sekitarnya Yang memang Mungkin mempersiapkan Untuk kedatangan Buah hatinya Bu Maya ya Terima kasih Bu Maya Atas waktunya Semoga Informasi kita Kali ini Terkait baby blues Bisa menjadi Edukasi yang bermanfaat Buat masyarakat Dan juga tentunya Untuk Generasi yang akan datang Sekian Tribunas Tetap saksikan Saya Survi Sofiana Di Medical Podcast Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax